Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mendeskripsikan materi tentang pemukiman perkotaan. Kami mengambil video atau gambar dari perumahan Bukit Permai yang berada di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Kelompok kami beranggotakan lima orang. Saya sendiri, Romiana Sitepu. Dengan saya, Maria Tulkiptia. Dengan saya, Eka Zahra Juansyah. Dengan saya, Fathya Fauzan. Dan saya, Irma Santika. Selamat menaksikan. Oke, saat ini saya sedang berada di area perumahan Bukit Permai yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Nah, yang mana? Di perumahan ini terdapat empat wilayah. Ya, yaitu ada RT1, RT2, RT3, dan juga RT4. Nah, dari setiap wilayah tersebut memiliki atau dihuni kurang lebih sekitar 90 sampai 120 kartu keluarga. Nah, untuk keseluruhan wilayah itu kurang lebih lebarnya atau luasnya sekitar 80 hektare di setiap perumahan. Nah, untuk perumahan Bukit Permai sendiri. Kemudian, dari setiap perumahan ini terdapat beberapa nama jalan. Nah, untuk nama jalannya sendiri itu diambil dari nama-nama gunung. Seperti Gunung Merbabu, Gunung Bromo, Gunung Krakatau, dan lain sebagainya. Saya sempat berbincang dengan sekuriti yang ada di sini. Untuk kebersihan yang ada di area ini, mereka bekerjasama dengan petugas kebersihan. Kemudian, ada juga petugas kebersihan yang dari perumahan Bukit Permai yang ada di sini. Perumahan Bukit Permai berdiri sejak tahun 1983 ini merupakan salah satu perumahan tertua yang ada di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Selain itu, perumahan ini juga mengkapanyakan go green atau kawasan pehijauan. Area asri dan rindang yang terlihat di perumahan ini membawa para penghuninya untuk jalan santai atau hanya sekedar berolahraga. Areanya tidak terlalu ramai kendaraan, jadi cocok untuk anak-anak bermain di sekitar perumahan. Padahal lingkungan di perumahan Bukit Permai ini terlihat asri sejuk karena adanya banyak pepohonan di perumahan ini. Serta tidak ada sampah plastik, hanya ada sampah dedaunan atau sampah organik. Selain itu, fasilitas umum kesehatan di perumahan ini berada di luar perumahan yang sekitar 5-10 menit yang bisa diakses dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ternyata, setelah diperhatikan, banyak sampah-sampah plastik dan dedaunan yang berserakan di saluran air perumahan. Teman-teman tahu nggak sih kalau sampah plastik itu merupakan salah satu penyebab masalah pencemaran lingkungan terbesar di dunia? Kenapa? Karena banyaknya sampah plastik yang terbuang begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang baik. Jadi sekarang saya berada di salah satu fasilitas umum yang berada di dalam perumahan Bukit Permai Cibubur. Ini adalah salah satu masjid dan juga ada taman pendidikan Al-Quran di mana semua penduduk yang ada di dalam perumahan Bukit Permai bisa mengaksesnya dan belajar di sini, ibadah di sini untuk para muslim. Masjid Itihad terletak di dalam perumahan Bukit Permai, lebih tepatnya di Jalan Merbabu. Di luar Masjid Itihad terdapat tata tertib yang harus dikaati oleh para pengunjung masjid. Dapat kita lihat bahwa pemandangan di daerah masjid juga sangat asri karena terdapat pepohonan dan di sekitar masjid juga terdapat rumput yang hijau. Untuk fasilitas yang ada di dalam masjid sudah pasti terdapat tempat tuduh. Ini tempat tuduh bagi laki-laki dan untuk perempuan ada di samping masjid, tempatnya dibedakan. Dan ada tempat pojok Al-Quran, jadi bagi pengunjung bisa membaca sepuasnya. Selain itu juga ada taman pendidikan Al-Quran, ini dapat diakses oleh semua penduduk muslim yang ada di Bukit Permai. Oke sekarang kita berada di salah satu fasilitas yang disediakan oleh perumahan Bukit Permai, yaitu lapangan serbaguna. Biasanya lapangan ini digunakan oleh para warga sebagai sarana tempat untuk berolahraga seperti sepak bola, futsal, ataupun olahraga lainnya. Lapangan ini juga biasa digunakan oleh anak-anak untuk bersepeda, di mana mereka juga biasanya bersepeda di jalan di perumahan Bukit Permai. Di samping fasilitas yang lengkap dan nyaman, masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihannya. Dapat kita lihat di sekitar lapangan dan area selokan sampah, masih kita jumpai sampah plastik dan botol bekas minuman. Harapannya penanganan sampah ini dapat menjadi tanggung jawab bersama. Jadi sekarang saya ada di salah satu gedung serbaguna yang ada di dalam Bukit Permai. Biasanya gedung serbaguna ini digunakan untuk para pertemuan warga, ataupun ada acara, mereka bisa menyewa di tempat ini. Lingkungan di daerah gedung pertemuan serbaguna ini terlihat sangat asri karena terdapat beberapa pepohonan hijau. Selain untuk pertemuan bapak-bapak RT, gedung serbaguna ini juga bisa digunakan oleh para penghuni yang ada di Bukit Permai untuk mengadakan acara. Salah satu contohnya acara hitanan ataupun acara pernikahan. Ada beberapa warga yang di luar Bukit Permai ingin menyewa, itu bisa, nanti tinggal dikoordinasiin saja kepada RT yang bertanggung jawab di gedung serbaguna tersebut. Tepat, di samping Balai RW terdapat kafe kecil dan minimark untuk bersantai atau berbincang bersama teman. Di sini, penghuni perumahan bisa membeli minuman atau makanan ringan sebagai teman nugas. Untuk kisaran harga minuman mulai dari Rp10.000an, yang mana Anda bisa menikmati minuman yang enak sekali. Ada berbagai macam rasa minuman seperti lemon tea, mango tea, leciti, cappuccino, coklat, dan lain-lain. Sekarang ini saya berada di daerah danau, tepatnya di dalam perumahan Bukit Permai. Di sini pemandangannya cukup asri sehingga kita dapat bersantai di tempat ini. Selain itu juga, danau ini berfungsi sebagai tempat pembuangan air dari perumahan Bukit Permai. Jadi, selain sebagai tempat terakhir pembuangan air di perumahan Bukit Permai ini, danau ini juga merupakan objek wisata bagi warga sekitar. Terdapat beberapa warna air seperti bebek-bebekan atau prahudayung yang dapat disewakan. Selain itu, Anda juga bisa bersantai sambil memancing ikan di daerah ini. Nah, untuk aksesnya ke sini pun harus izin sama petugas keamanan, demi keamanan kita juga berada di area danau ini. Jadi, meskipun danau ini sebagai tempat pembuangan air perumahan, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, tetapi bisa digunakan dan dimanfaatkan bagi warga sekitar. Jadi, di dalam perumahan Bukit Permai ini, ada beberapa rumah yang sudah tidak berpenghuni. Salah satu contohnya ada di rumah yang ada di belakang saya. Ini karena tidak berpenghuni, akibatnya jadi tidak terawat, dan banyak pepohonan yang tumbuh yang sudah tinggi. Saya juga sudah berbincang oleh penjaga keamanan yang ada di Bukit Permai untuk kisaran harga dia membeli tanah dan membangun rumahnya kurang lebih 1 hingga 4 miliar. Nah, jadi bisa dikatakan orang yang tinggal di perumahan Bukit Permai ini yaitu orang menengah ke atas. Nah, ini rumah tersebut, rumah kosong ini, ditinggalkan oleh pemiliknya, mungkin karena pemiliknya sudah membeli rumah baru, sehingga rumah yang di dalam Bukit Permai ini diabaikan, sampai rumahnya tidak terawat, dan juga tumbuhnya pepohonan dan tanaman liar di depan rumah tersebut. Bisa dilihat, atap rumahnya juga sudah bolong-bolong. Tepat rumah kosong ini, depannya itu danau yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, jadi biasanya kalau sedang musim hujan, juga terdapat gular yang lalu-lalang antara rumah kosong tersebut dengan danau. Sekian dari kelompok kami, video tentang mendeskripsikan perumahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!